Jadi the real Indo-Pacific countries Itu harus betul-betul diketahui Mau kemana dan bagaimana Itu dulu Pak Intra Karena kalau kita bicara tentang ketetika ASEAN khusus ini Ini kan sebenarnya akan lompat nih Menjadi kemitraan lebih strategis Dari kemitraan yang sudah terwujud 45 tahun Lompat menjadi kemitraan yang lebih strategis Dan itu artinya menurut saya Kita sangat harus berhati-hati Belajar dari pengalaman Ukraine dan Rusia Apa sih batasan Indo-Pacific Siapa sih yang betul-betul di Indo-Pacific Kemudian negara-negara di sini itu Mana yang betul-betul dia merasa Indo-Pacific Atau sudah ada di Indo-Pacific Tapi sebenarnya dia kepentingan sudah di Indo-Pacific We have to be very careful on that Karena justru permainan yang dilakukan oleh Mohon maaf Amerika Serikat Itu memang main hal-hal seperti itu Dia selalu bias atau tidak Kalau mungkin lebih berat Sebenarnya hipokrasi itu terus dimainkan A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!